Halo halo kembali lagi di channel boy gimang apa kabar kalian semua guys saya harap sehat selalu ya Oke guys pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan video tentang running text yang lalu guys nah disini saya akan melakukan penambahan yakni running text dan send serta rem untuk display.matrix ini guys ini dia.matrix 32x8 yang nantinya akan kita gunakan Oh ya saya juga nantinya akan membagikan yang dua LED dan tiga LED guys ini dia bahan-bahannya yang perlu kita siapkan guys ini ada tambahan modul satu lagi ya guys ya Nah ini dia untuk modul.matrix yang perkotak atau belinya bijian guys ini untuk kalian yang memiliki reflektor terbatas ya guys ya kalian bisa membeli bijian seperti ini guys nanti kalian rakit solter sendiri seperti ini saya memberi dua ini dia max7219.matrix guys oke ini bahan yang pertama kemudian bahan yang kita butuhkan selanjutnya guys ini ada dua ya guys ya ini bisa kalian bisa kalian pilih sendiri sesuai kebutuhan reflektor stoplamp kalian jika muat 4.matrix bisa kalian pakai 4 kalau gak muat bisa kalian pakai tiga atau dua kemudian ini dia otaknya atau intinya guys ya ini modul wimos d1 mini guys Oh ya untuk link deskripsi saya sertakan di bawah ya guys ya link pembelian ada di deskripsi bisa kalian cek sendiri itu udah paling murah guys yang ketiga ini modul tambahan ini yang namanya adalah modul optocoupler guys ini yang sudah jadi ya guys ya modulnya ini berjumlah berjumlah empat channel yang nantinya setiap channel diisi oleh rem dan send guys nah ini adalah modul step-down yang saya gunakan guys ini seri terbaru yang ada display-nya guys modul step-down untuk modul step-down ini terserah kalian ya guys ya kalian pakai yang seperti apa ini karena akan saya gunakan untuk a project jadi saya pakai yang ini agar bisa kelihatannya guys ya bagi kalian yang membeli secara bijian ini bisa kalian rakit sendiri caranya kalian solder seperti ini guys kalian solder menggunakan baris ini ya guys soket baris yang udah disediakan saat pembelian itu kalian lengkungkan saja kemudian kalian solder mengikuti arah panahnya ya guys ya Nah jika kalian mau beli bijian nanti mendapatkan seperti itu guys yang saya gambar itu ya guys ya kemudian untuk memasangnya kembali ini ada keterangan angka 1 ya guys ya kalian samakan saja angka 1 di word biru dan dot matrix nya kemudian kalian pasangkan kembali guys Oke jadi ini bisa dilepas ya bisa dilepas dan dipasang kembali ini menyesuaikan tempat reflektor motor kalian jika terbatas bisa kalian pakai dua biji seperti ini dan nanti akan saya share juga coding atau programnya untuk 2 dot matrix 3 dot matrix dan 4 dot matrix ya guys ya Nah ini dia adalah modul tambahan ya guys ya untuk menerima sinyal dari rem dan sen kanan sen kiri motor kalian guys ini ada empat channel ya guys ya sebetulnya yang kita pakai nanti hanya tiga channel guys ini saya jelaskan sedikit ya guys ya tentang modul ini guys biar kita sedikit banyak belajar ya guys ya ini namanya yang ini terminal input gas voltage nya seperti itu guys nah ini spesifikasi untuk terminal outputnya 3,6 sampai 30 volt guys nah ini ada dua terminal ya guys ya dan ini dia otaknya dari IC nya guys ini namanya IC PC817 guys ya atau optocoppler nya nah ini dalamnya IC tadi itu ada foto dioda dan foto transistor guys nah jadi intinya saat dialirkan arus dari kaki satu kedua ini nanti menyalakan foto dioda itu dan sinyalnya ditangkap oleh foto transistor di kaki kaki 4 dan 3 itu ya guys ya ini adalah modul step down yang ada tampilan display nya ya guys ya ini untuk terminal inputnya bisa 4 sampai 35 volt ya guys ya kemudian disini juga ada display nya guys ini modulnya juga agak besar ya guys ya display ini bisa menampilkan input dan output nya guys nah ini ada push button nya untuk mengganti display nya ya guys ya dan terminal outputnya kita sendiri ada disini ada di situ ya guys ya nah untuk mengaturnya kita putar potensio yang ada di atas ini guys kita putar menggunakan open main kita setting untuk VOD nya yakni 5 volt untuk menurunkan kalian putar berlawanan dengan arah jarum jam ya guys ya hingga display nya mencapai kurang lebih 5 volt guys nah ini udah siap digunakan untuk mensupply tegangan ke modul wi-mos dan dotmetric nya ya guys ya nah ini dia ada lagi ya guys ya lebih kecil ya ini kecil sekali ukurannya ukurannya sangat kecil bisa kalian selipkan enggak makan tempat juga ya guys ya dan inputnya juga segitu voltage nya juga lumayan ya guys ya 1-17 volt ya di sini bisa dipakai juga kemudian ada potensiunya juga ini guys nah ini ada potensiunya juga yang bisa kalian atur menjadi 5 volt ya guys ya nah bisa kalian sesuaikan sendiri jadi kalian pilih sendiri banyak jenisnya modul step-down kalian sesuaikan kebutuhan kalian masing-masing saya enggak menyarankan harus pakai yang ini ini kalian sesuaikan sendiri tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing selanjutnya kita akan melakukan upload program pada wi-mos ini dia aplikasi yang saya gunakan yakni Arduino droid ini khusus untuk Android ya guys ya Nah aplikasinya seperti itu bisa kalian download sendiri di playstore caranya mudah tinggal kalian tekan titik tiga pojok kanan atas kemudian kalian klik setting kemudian port tipe kemudian esp8266 kemudian kalian pilih modul wi-mos yang kalian miliki yakni d1 r2 dan mini kalian centang saja kemudian kalian pilih ok guys nah itu tadi adalah setting awal untuk sebelum proses upload ya guys ya kemudian untuk proses uploadnya kalian kembali lagi di titik tiga kemudian kalian pilih action kemudian kalian pilih saja yang upload dan kemudian kalian pilih upload pre-compile file nah disini kalian cari file program atau coding yang sudah kalian download di link pada video ini guys ini dia untuk file-nya ya guys ya ini file coding atau programnya kalian pilih saja kemudian kalian klik atau pilih done nah setelah itu ada notifikasi kalian oke saja jangan lupa kalian sambungkan pakai otg ya kemudian kalian tunggu hingga prosesnya 100% tentunya oke langsung saja kita coba rakit ya guys ya kita rakit modulnya ini saya bagikan skemanya rangkaian ya guys ya skema rangkaian running text ada sendnya dan remnya guys ini sangat simpel sekali saya kasih diagramnya biar kalian paham ya guys ya kita jelaskan dulu dari modul step-down ini pastinya dari inputnya 12 volt ya guys ya plus dan negatif kalian bisa ambil dari aki atau dari lampu belakang ya guys ya nah kemudian output dari step-down ini menuju ke modul WMOS ya guys ya modul WMOS itu dia kita pakai 5 volt dan ground atau G-nya guys itu ditapil juga sudah saya jelaskan guys jadi yang ke step-down itu yang dipakai mana yang ke WMOS pinnya mana aja yang ke dot matrix mana dan ke optocouplernya itu mana aja itu sudah saya jelaskan seperti biasa CLK CS di in itu kita pakai ke D0 D7 dan D5 guys dan untuk D1 D2 dan D6 itu kita gunakan untuk modul optonya ya guys ya ke V1 V2 dan V3 guys nah jangan lupa kemudian yang terminal satunya opto itu kita sambung ke rem sen kiri dan sen kanan guys seperti itu saja jalurnya guys atau skema rangkaiannya jika kalian merasa kurang paham bisa kalian komen di bawah ya guys ya Insya Allah nanti saya balas seperti itu jangan lupa juga dipantengin terus guys jangan kalian skip nanti saya berikan link downloadnya ya guys ya link download untuk programnya nah kemudian apalagi ya guys ya untuk WMOS sudah saya jelaskan kemudian untuk dot matrix juga udah optonya juga udah itu untuk opto jangan lupa groundnya guys ya kalian satukan kalian pasang ke groundnya juga ke WMOSnya itu ya guys ya pokoknya kalian kalian ikuti saja langkahnya sesuai wiring diagram atau skema yang saya berikan ini guys ini sudah saya coba dan berhasil guys nah untuk programnya sendiri eh mungkin linknya sama aja guys ya link download program sama dengan link program yang di video sebelumnya guys ya video sebelumnya yang cuma running text dan animasi aja nggak ada sen rem pakai aja link itu nanti saya selipkan dan saya kasihkan juga linknya untuk yang program ini Oke berikutnya ini langsung saja kita coba ya guys ya kita coba untuk programnya yang empat dot matrix tiga dot matrix dan dua dot matrix seperti apa tampilan sendnya seperti apa tampilan remnya kita simak bersama guys setelah selesai berhasil terupload untuk ke modul WMOS kita lakukan setting atau eh input input text nya ya guys ya kita input pakai wv dengan sambungannya wv-nya namanya running text dengan password yang sama kayak yang video pertama atau part 1 guys kalian cek saja di channel YouTube Boy Gimang nah untuk passwordnya saya ketik ini ya guys ya satu sampai sembilan kemarin banyak sekali yang salah dan banyak yang tanya guys untuk nama wv dan sandinya sama ya guys ya Nah kalian buka browser kalian guys ini saya pakai Google Chrome ya guys ya kalian ketikan 192 168.4.1 guys kalian ketikan seperti itu kalau masih ada gangguan sinyal kalian matikan dan pakai datanya ya guys ya Nah setelah itu akan muncul settingan webnya seperti ini kalian input saja ini ada text 1 ini misal saya input tulisan text 1 ya guys ya untuk text 2 saya input text 2 text 3 saya input text 3 kemudian hanya animasi saja kemudian hanya animasi aja sekitar 17 animasi ya guys ya untuk settingan yang running text dan animasi nanti running text dulu 123 kemudian diselingi animasi 3 biji kemudian running text lagi animasi lagi 3 biji hingga animasinya selesai 17 ya guys nah ini dia untuk tampilan yang 2 dotmetric ya guys ya untuk 2 dotmetric seperti biasa seperti biasa untuk programnya itu textnya dulu kemudian disela-sela ada animasinya jalan animasi 3 kemudian text lagi dan animasi lagi 3 dan seterusnya guys nah ini dia langsung saja untuk kita review untuk stopnya guys untuk stopnya tadi jadi di D6 ya guys ya ini saya tekan tombolnya atau nanti rem ya guys ya jadi dalam hal ini nanti kalau di motor rem seperti itu dan ini untuk sennya sen kanan seperti ini sen kiri panah juga ke kiri seperti ini guys ya nah ini saya simulasikan dengan tombol dulu ya guys ya ini dengan tombol pura-puranya ini untuk tombol atau sen dan rem ya guys ya ini yang 3 kotak ya guys ya sebetulnya ini 4 kotak ya guys cuma saya program 3 kotak dan yang satu ini saya isolasi hitam ya guys ya biar nggak kelihatan untuk animasinya sama guys animasinya masih berapa mode ya kemarin ya guys ya 17 atau 18 gitu ya guys ya nah itu untuk stopnya seperti ini untuk stop brand dia menyala tulisan stop agak tebal ya guys ya saya buat agak tebal karena ini 3 kotak ya guys ya lightnya jadi bisa muat banyak untuk kemudian ini text 1 text 2 text 3 nah selanjutnya animasi lagi untuk settingan webnya temennya masih sama kayak yang kemarin ya guys ya bisa kalian buka untuk password wifi nya juga sama kayak yang kemarin kemudian ini yang 4 kotak ya guys ini 4 kotak itu yang sama kayak video kemarin ya guys ya cuma kita tambahkan stop dan sen kanan sen kiri guys untuk 4 kotak ini sangat lebar jadi eh pastinya tulisan stopnya nanti juga lebih kelihatan dan lebih lebar nah seperti ini guys lebih tebal untuk tulisan stopnya stopnya bergedip-gedip juga guys untuk eh sen kirinya kurang lebih seperti itu tadi guys ini juga sama kayak jadi running stack dulu text 1 text 2 dan text 3 kemudian baru menampilkan animasi kemudian text lagi dan animasi 3 kemudian text animasi 3 dan selanjutnya dan seterusnya guys ya untuk animasinya masih sama guys untuk yang kemarin belum ada tambahan mungkin kalian yang ingin menyumbangkan animasi boleh suci boleh aja nanti bisa saya tambahkan ya guys ya tapi lebih baik ya animasinya nggak usah banyak-banyak karena ini nanti biar nggak membingungkan dari pengendara yang di belakang kita ya guys ya biar eh tetap menjadi fungsinya seperti stop rem pada umumnya ya guys ya jadi normal aja warnanya merah kemudian untuk sen sen kiri ya ada panah kiri sen kanan-kanan dan kalau mengeram itu ada tulisan stop nah ini bisa kalian modifikasi sendiri mungkin bisa kalian tambahkan led strip ya guys ya kalian kasih led strip mengelilingi biar lebih tampilannya lebih bagus ya guys ya jadi saat kalian rem itu menyala kotak led stripnya dan juga tulisan stopnya guys bergedip-gedip jadi lebih kelihatan bagi orang yang jauh kalau ini tandanya rem dan ini tandanya sen kanan ini sen kiri nah untuk sen kanan kiri mungkin kalian bisa masih pakai untuk yang lampu kuningnya guys ya jadi double ya guys ada panah ini dari dot matrix dan juga sen bawaan motor kalian biar lebih safety dalam berkendara ya guys ya tetap jaga kondisi dan jaga aturan ya guys ya oke guys sepertinya cukup sampai disini dulu kita cukupkan video kali ini guys jangan lupa like komen dan subscribe guys jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bawah Insya Allah saya bales kemarin juga banyak sekali yang DM banyak sekali yang komen saya bales Insya Allah jika ada yang belum terbales mohon maaf saya guys ya karena banyak sekali yang DM dan komen di bawah guys Oke saya cukupkan video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye